Mungkin ada di antara saudara yang pernah mengalami bagaimana masuk penjara. Tapi sebagian besar pasti tidak pernah dan jangan pernah. Nah, saudaraku sekalian, ketika saya sakit 15 hari, saya merasa ada di dalam penjara. Karena tangan saya diinfus, saya tidak bisa bergerak banyak, apalagi vena saya kecil. Kalau bergerak bisa berhenti, saya benar-benar terpenjara. Vena saya itu kecil, saudara. Seringkali macet, darahnya mengental, bengkak kanan, bengkak kiri. Jadi harus jangan banyak bergerak, tangan tidak boleh banyak bergerak. Saya di ruangan sendiri dan ruangannya relatif kecil karena memang pada waktu saya masuk rumah sakit itu pada bulan Juli laki puncak-puncaknya. Tidak ada kamar kosong. Semua penuh bahkan masih ada yang mengantri di UGD. Nah, saudaraku, betapa tidak menyenangkan keadaan di penjara itu, saudara. Apalagi dalam kondisi sakit yang penyakitnya seperti COVID-19, tidak boleh dibesuk, tidak boleh didampingi, tidak ada siapa-siapa. Suster pun juga sibuk sekali mengurus begitu banyak pasien, sehingga kadang-kadang, saudaraku, kita perlu apa-perlu apa, nunggunya lama. Nunggunya lama bukan hanya banyak pasien, karena ketika suster sudah pakai baju APD, itu tiga jam paling lama. Katanya paling lama, nanti buka. Kalau mau dipanggil pasien, dia harus pakai lagi, dan perlu waktu untuk memakai baju APD. Nah, pada momentum kita dalam suasana di penjara, tidak bisa kemana-mana, itu saat kita bisa merenungkan kehidupan. Apalagi kalau orang sakit. Memang sakit COVID-19 saya tidak parah bagaimana gitu seperti orang-orang yang harus pakai ventilator. Tetapi itu pun cukup membuat saya menyadari bahwa kematian itu dekat. Kematian itu dekat. Ya, saudara. Kematian itu dekat. Dan situasi seperti itu, situasi seperti itu, saudaraku, itu situasi di mana kita bisa fokus kepada Tuhan. Kita bisa fokus kepada Tuhan, saudaraku. Memang waktu itu saya tidak parah-parah amat, tetapi saya juga kemungkinan kena badai sitokin itu besar. Dan tidak sedikit pula orang meninggal karena badai sitokin sudah kelihatan sembuh, ternyata meninggal akhirnya. Orang yang terpapar COVID-19 ini. Saat-saat orang dalam keadaan seperti itu, saudara, itu mudah sekali bertobat. Mudah sekali membereskan diri di hadapan Allah. Mudah sekali membereskan diri dengan sesama, berdamai dengan orang, minta ampun kepada Tuhan, bertekad untuk hidup suci, memperbarui diri, begitu, saudara-saudara. Seperti yang juga saya alami dan benar-benar saya hayati, saudara. Tetapi setelah sembuh dari sakit, saudara, ketika dunia terbuka untuk kita raih, ketika banyak kesenangan-kesenangan yang bisa kita nikmati, ketika kita bebas mengekspresikan perasaan. Waktu sakit, waktu di penjara, waktu di ujung maut, orang bisa berkata, kuampuni, ku maafkan orang yang bersalah padaku. Tapi ketika sudah di luar, itu bisa berubah, saudara. Itu bisa berubah. Ya, bisa berubah. Nah, di sini kita harus benar-benar memiliki integritas. Bertekad, berjuang, bertekun untuk tetap ada di jalur yang benar. Kalau Tuhan sudah membawa kita di situasi-situasi tertentu, bukan hanya di penjara, bukan hanya waktu sakit, sakit memati. Tapi di suatu situasi atau momentum tertentu, di mana Tuhan membawa kita istilahnya di titik rendah, istilah anak saya, Stephanie, di titik rendah, Nah, itu kita harus menjaga suasana rohani itu. Bahkan bisa meningkatkan ketika kita tidak lagi di situasi itu. ketika kita di titik rendah, di situ ada momentum-momentum yang bagus. Kemarin bicara-bicara dengan anak saya, Stephanie, ada kalimat yang begitu menggores hati saya ketika dia berkata, Pap, ketika saya putus asa, Pap, lalu saya berkata, Tuhan ini kayaknya tetes terakhir hidup saya. Lalu ada suara di, saya dengar Tuhan bicara begini, Kalau tetes ini tetes manis, kamu mau gak? Manis untukku, manis untukmu. Wah itu kalimat bagus sekali, saudara. Ketika kita dalam keadaan putus asa, dalam keadaan tidak punya harapan, rasanya tinggal tetes terakhir hari hidup kita. Tapi tetes itu manis, itu madu, itu keindahan untuk Tuhan dan untuk kita, mau gak? Nah tetes ini yang harus dipertahankan, saudara. Nah, dalam, terkait dengan hal ini, saya membayangkan kalau nanti orang di hadapan Tuhan. Wah, mau hidup suci, mau berdamai dengan semua orang, mau tidak punya kesenangan dunia, macam-macam. Ternyata, ya momentum itu, wah dasyat. Itu titik terendah dari segala titik, waktu di hadapan Allah. Dan orang baru bisa menghayati hidup, saudara. Nah, tapi kita tidak usah menunggu di hadapan Allah tersebut, saudara. Sekarang kita bisa membawa diri kita ke momentum itu. Kalau Anda tanya, kapan biasanya, Pak? Ya, tadi saya katakan dalam suasana tertentu, sakit, mau mati, masuk penjara, dan lain-lain. Tapi waktu kita berdoa, waktu kita merenungkan Tuhan, kita bisa sampai titik tersebut, saudara. Dan titik itu ada suasana indah, ada momentum luar biasa, di mana kita bisa menghayati kehidupan, lalu melahirkan komitmen-komitmen yang yang bernilai abadi. Dan itu bisa kita lestarikan. Seperti hari ini, saya melihat tanggal tadi sempat, Jumat 20 Agustus. Tuhan, hari ini aku mau menjadikan, hari ini aku mau menjadi anak yang berkenan. Aku jadikan hariku ini hari yang lebih baik dari hari kemarin. Aku mau hidup tidak bercaca, tidak bercelani. Ini kan titik terendah atau momentum yang mahal sekali waktu kita berdoa ini, saudara. Titik terendah bukan karena kita putus asa, sedang kecewa, sedang dilanda problem, tapi waktu kita dihadirah talah. Nah, sering titik terendah itu pada waktu seorang putus asa, kecewa, pahit, depresi, masuk penjara. Seperti saya, sakit. Tidak ada teman berhari-hari, 15 hari. Sebenarnya lengkapnya 21 hari sejak sakit di rumah Isoman. 21 hari. Ini kalau telur ayam menetas, saudara. Itu masa periode pengeraman inkubasi. Saudara. Nah, karenanya, saudara-saudara sekalian, jangan berubah. Kalau Tuhan bawa kita ke titik rendah, hayati suasana itu dan bawa terus. Karena itu merupakan saran alam, mengeskalasi, mendongkrak, melift up kita, mengangkat kita. Dan temukan titik-titik atau momentum-momentum seperti itu waktu kita berdoa. Tidak perlu harus sakit, di penjara, menderita, pahit, depresi, dan lain-lain. Tidak perlu lewat itu. Ya, saudara-saudara. Ini pesan yang berharga sekali pagi ini. Pesan yang mahal. Mahal karena saya mengalami sendiri. Dan ini benar-benar akan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya kira cukup sampai di sini, saudaraku. Kita ketemu nanti malam jam setengah tujuh di pendalaman Alkitab. Dan saya ingatkan kepada semua sifitas akademi SETI KUM ini jam sepuluh hari ini ada pertemuan dengan saya. Saya minta semua hadir. Dosen, guru, karyawan, yayasan, semua hadir. Angkat tangan. Bapak memberkati tangan-tangan yang diangkat ini ala Israel Elohim Yahweh memberkati saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, saudaraku sekalian. Tuhan memberkati.